Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba Informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023 Jadi hari ini bapak ibu ya Ada update informasi terbaru hari ini Pertanggal 25 Februari ya Tertanggal 25 Februari di tahun 2022 Ini sangat penting karena ini terkait dengan pengumuman ya Pengumuman kelulusan P3K Guru di tahun 2023 ya Jadi ini update informasi pertanggal 26 Februari 2022 2022-2023 Nah disini dikatakan bahwasannya SKP 3K harus sudah diserahkan kepala daerah pada Maret ya Pada Maret Kemendikbut Ristek BKN cepatlah ya Jadi hari ini sudah tanggal 25 Februari bapak ibu tentunya Disini dikatakan ketua badan khusus honorer ya BKH PGRI Bapak Eko Ibowo mendesak pemerintah segera mengumumkan hasil seleksi P3K Guru 2022 Baik itu P1, P2, P3, dan P4 Nah disini BKH PGRI dari Riau akhirnya turung gunung bapak ibu ya Bagaimana mendesak agar pemerintah segera mengumumkan hasil seleksi P3K Guru 2022 Yang mana itu termasuk meliputi P1, P2, P3, dan pelamar umum Nah disini beliau menegaskan bahwasannya masalah internal pemerintah Jangan sampai merugikan guru honorer Yang tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022 pastinya bapak ibu ya Nah Kemendikbut Ristek seharusnya segera mempublikasikan kepada guru honorer Kapan pastinya pengumuman P3K Guru 2022 ini dilaksanakan Kata bapak ekowi sapan akrab wakil ketua PGRI Provinsi Riau kepada JPNN.com pastinya Boleh mengingatkan kembali bahwasannya pernyataan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Ibu Prop Nunuk Bahwa pengumuman akan dilaksanakan pada pekan ketiga atau keempat Nah sekarang kita sudah masuk di pekan keempat tepatnya di tanggal 25 Februari bapak ibu ya Ini sudah tanggal 24 bahkan sekarang sudah tanggal 25 alias pekan keempat Februari 2023 Tetapi belum ada tampak tanda-tanda kapan pengumumannya Nah tapi harapan kita sebenarnya bapak ibu mudah-mudahan mulai tanggal 25, 26, 27, 28 ya Tersisa 4 hari lagi mudah-mudahan Kemendikbut Ristek bisa menepati pengumuman minimal dilaksanakan Pengumuman hasil seleksi P3K guru di tahun 2022-2023 itu diumumkan di minggu keempat bapak ibu Nah disini dikatakan BKH PGRI berharap Kepastian dan keseriusan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Risiko dan Teknologi Serta Badan Kepegawai Negara BKN benar-benar bekerja dengan baik bapak ibu ya Yang mana disini bapak Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan Menuntaskan guru honornya jadi ASN P3K Apalagi yang ditunggu ya ujar bapak ekowi yang juga ketua umum ASN P3K Provinsi Riau ini Boleh menambahkan Kemendikbut Ristek harus segera mengumumkan hasil seleksinya tepat waktu Dan jangan ditunda-tunda lagi agar pemberkasan NIP P3K cepat selesai Ya betul sekali ya Karena kalau misalkan pengumuman itu selalu ditunda Maka nantinya akan berdampak juga di pemberkasan Yang akan memakan waktu yang sedikit lebih lama bapak ibu ya Seperti itu Nah jadi kalau perlu Maret sudah diserahkan SKP 3K oleh kepala daerah masing-masing Amin ya Kalau pemerintah serius semua-semua bisa serba kilat ya Maret pun SKP 3K bisa ditakan Nah mengapa Maret menurut ekowi hal itu sesuai jadwal awal yang dirilis pemerintah Selain itu cukup banyak kepala daerah sudah siap mengangkat P3K 2022 pada Maret 2023 Nah disini juga untuk informasi terkait update terbaru Februari Untuk progres pengumuman hasil seleksi P3K Guru di tahun 2022-2023 Ketika kita mengecek di portal P3K Guru Kemendik Butristek Bapak ibu disini kita lihat setelah admin refresh ya disini kondisinya masih seperti ini Muncul keterangan pengumuman hasil seleksi ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut ya Berarti memang untuk pengumuman hasil seleksi ini belum ada tanggal pasti sampai di tanggal 25 Februari Mudah-mudahan nanti ya nanti sore Bapak ibu ya atau nanti siang pengumumannya itu sudah bisa rilis ya Kita tunggu mulai tanggal 25, 26, 27, dan 28 masih ada sekitar 4 hari lagi Bapak ibu ya 25, 26, 27, 28 masih ada 4 hari lagi mudah-mudahan saja ya Ada pengumuman ini adalah update terbaru untuk pengumuman kelulusan P3K Guru Kalau kita cek portal P3K kemdikbud.co.id Kemudian berikutnya adalah kita cek di sistem seleksi calon aparatur sipil negara SSJSN Nah jadi cara ceknya disini rekan-rekan guru klik saja tanda mendatar 3 Disini Bapak ibu klik login ya klik login Nah kita akan coba untuk login Bapak ibu ya Nah setelah admin login tampilannya seperti ini White label error pack ya Nah ini tentunya mudah-mudahan bisa menjadi kabar baik ya Ketika admin mengecek portal SSJSN Ternyata tampilannya seperti ini Bapak ibu ya White label error pack Nah artinya apa? Artinya yang seperti ini adalah mudah-mudahan ada perbaikan server ya Ada perbaikan server dan mudah-mudahan juga ada update data ya Ada update data Kenapa admin katakan seperti itu mudah-mudahan ada update data Ketika nantinya ada update data maka sangat besar kemungkinan Bahwa pengumuman kelulusan akan langsung diumumkan ketika update data itu selesai Dan ini tanda tanda yang sudah ada Salah satu tanda update data ketika website itu ketika kita login Itu muncul white label error pack Berarti ada perbaikan server dan mudah-mudahan saja Juga ada perbaikan apa namanya Perbaikan update data Nah itu penting sekali ya update data itu penting sekali Agar pengumuman itu bisa segera dirilis Bapak ibu ya Jadi ini tampilan terakhir portal SSCASN Bapak ibu ya Nah untuk bagaimana cara untuk istilahnya kita mengecek pengumuman Kalau di SSCASN itu ada dua cara ya Yang pertama login langsung ya Login langsung berarti ini cek individu menggunakan akun SSCASN Cara kedua untuk mengecek pengumuman kelulusan P1, P2, P3, P4 itu Di akun SSCASN Bapak ibu pilih tanda mendatar 3 Kemudian pilih layanan informasi Nah disini ketika sudah memilih layanan informasi Disini ada dua jenis Periode pendaftaran dan info instansi Bapak ibu klik saja info instansi Maka Bapak ibu akan masuk di website nya Jadi cara untuk melihat pengumuman kelulusan ya P1, P2, P3, P4 melalui web instansi Cara seperti ini Maka langsung saja diketikkan ya Langsung saja diketikkan nama instansinya Misalnya Bengkulu ya Nah disini Bengkulu sudah ada Kita klik saja web instansinya Bengkulu ya Untuk simulasi seperti itu Nah ternyata Apa namanya salah satu website di Pemda ini Juga bermasalah ya mudah-mudahan saja juga ada update data Bapak ibu ya Mudah-mudahan saja ada update data Karena ada beberapa web instansi juga yang error Sama dengan ketika kita login di SSCASN Mudah-mudahan ini tanda-tanda pengumuman akan segera dirilis di akhir bulan Amin ya Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!